Ilmu dapat diperoleh melalui refleksi ataupun penyingkapan. Kelembutan hakikat manusia juga disebut jiwa, dapat diketahui melalui berbagai cara. Ketika mendapatkan ilmu melalui refleksi, maka, alat, yang dia gunakan disebut, akal, manakala pengetahuan diperoleh langsung dari Tuhan, alat, tersebut disebut, hati, yang dikontraskan dengan, akal. Apapun yang digunakan sebagai saran oleh jiwa dalam meraih ilmu, subjek tetap satu. Akal atau kekuatan rasional adalah salah satu dari kekuatan fundamental jiwa manusia. Akal merumuskan keadaan manusia, membedakannya dari binatang. Dalam hal ini, kata, akal, lebih baik diartikan, intelek. Jadi, sebagai contoh, akal pertama adalah hilauan dari pilar penciptaan, kadang diidentikan dengan nafas yang maha pengasih.